Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Aku di EkaTV Channel ya teman-teman Tema video hari ini masih Membahas tentang Facebook ya teman-teman Kemarin masih banyak banget yang DM aku Nyuruh aku bikin tutorial Bagaimana caranya mengubah Nama fanpack agar Disetujui so hari ini Aku bikin tutorialnya buat teman-teman semua Sebenarnya simple Sangat-sengat simple Kalau kita itu mengetahui trik dan caranya Yang mesti kita Ketahui sebelum kita merubah Nama fanpack kita Yaitu pertama kita harus Tahu benar kalau walaupun kita Mengubah nama fanpack itu kita Nggak boleh merubahnya secara total Dari nama asli dan menggantinya Secara total lah kayak gitu ya teman-teman Contohnya Nama fanpack kamu hari ini Tentang kuliner Kuliner Indonesia Kayak gitu ya teman-teman Dan kamu ingin mengubahnya menjadi Dunia hiburan Wah itu jauh banget Itu bener-bener nggak bisa Daripada bingung dengan penjelasan aku Lebih baik kita simak video berikut ini ya teman-teman Oke teman-teman Kita ke halaman fanpack yang ada di facebook Kemudian kita tekan di edit halaman ya Masih loading Kemudian tekan edit yang info halaman Bukanya teman-teman Nah kita menggantinya di nama halaman Di paling atas Nah disini tidak bisa Kita menggantinya Mungkin kita akan Bisa menggantinya melalui chrome ya teman-teman Melalui situs desktop Oke kita coba di Google chrome aja Oke teman-teman Kita coba disini Di google chrome Di facebook.com Yang bisa dibuka Situs desktopnya Kemudian masuk ke halaman Yang akan kita ubah namanya Nama asli adalah Eka Langsung kita ke edit halaman Nah namanya Eka Mari kita ganti Disini nama asli Eka ya teman-teman Kita itu gak bisa menghilangkan Nama aslinya Kita gak bisa merubah total Misalnya Eka media Kita masih bisa Karena Eka nya masih terdapat disitu Atau Eka fanbag Masih bisa Atau Eka tv Masih bisa Karena Eka masih terdapat disitu Jadi kita itu gak bisa Merubah total Atau menghapus nama asli Menjadi Sesuatu yang berbeda banget Kayak gitu ya Yang tidak bisa itu Kayak gini teman-teman Misal nama asli adalah Eka Dan kita merubahnya menjadi Kayak gini Berita viral Nah ini kan dirubah total ya teman-teman Jadi ini gak bisa disetujui oleh facebook Atau lagi Mengubahnya menjadi Remaja TV remaja Gak bisa Aku akan Merubahnya dari Eka menjadi Eka media Semoga berhasil Maka kita akan lanjutkan ya Nah disini kita diminta Menunggu kabar 3 hari dari facebook Nantinya akan dapat notifikasi Apakah Halaman kita itu Permintaan mengganti namanya Disetujui atau tidak So Tetap tunggu ya teman-teman Ya Pemberitahuannya adalah Kita paling lama menunggu selama 3 hari ya teman-teman Tetapi Setelah saya merubah nama fanpack tersebut Selang beberapa menit Gak ada setengah jam lah ya Aku udah dapat notifikasi dari facebook Dan ini dia hasilnya Nah teman-teman Selang beberapa menit Aku udah dapat Notifikasi Gak ada setengah jam lah Dan isinya itu Nama halaman fanpack Nama halaman anda sudah diubah Kami akan memberitahu mereka yang menyukai halaman anda tentang perubahan tersebut Ini artinya Fanpack saya tadi yang dirubah nama itu disetujui oleh facebook dan berhasil Oke kita cek ya Nah tadi kan namanya Eka Dan sekarang bisa dirubah menjadi Eka Media Simple banget teman-teman Dan terbukti nama fanpack aku bisa diganti ya judulnya Judul fanpack aku bisa diganti Karena aku gak merubah total nama fanpack aku Dari sebelum menjadi sesudahnya aku gak merubah total Jadi saya berhasil Oke teman-teman itu aja tutorial dari aku hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk like dan subscribe